Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Manajemen Arema FC menggelar agenda mereka dalam memperingati hari ulang tahun ke-36 Arema, Jumat Mereka menyebut akan memperingati agenda tersebut secara sederhana dengan menggelar tahlil dan doa bersama di kantor Arema FC dari Arema FC Peringatan dilakukan dengan sederhana, ucap General Manager Arema FC, M. Yusrinal Fitriandi dalam rilis manajemen Arema FC, Kamis Akan ada tahlil dan doa bersama yang dilakukan di kandang singa, sambungnya Inal, Sapaan Karib Yusrinal Menyebut bahwa acara doa bersama ini dihususkan kepada 135 korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022 lalu Selain itu, doa juga ditujukan kepada para tokoh pendiri dan orang-orang yang sudah berjasa kepada tim tersebut Menurut Inal Peringatan ulang tahun ke-36 ini adalah momentum untuk bermunajat Hal ini agar Arema FC dan Aremania selalu diberikan keselamatan dan kembali berprestasi ke depannya Tentu saja pada ulang tahun ke-36 ada banyak doa dan harapan, baik untuk Arema FC maupun Aremania Semoga kita selalu diberikan keselamatan, kekuatan, dan kembali berprestasi, ungkapnya Seperti lazimnya, Arema FC juga mengusung jargon khusus dalam peringatan ulang tahun Arema kali ini Kali ini, klub berlogo singa mengepal ini mengusung jargon, Bismillah bangkit Jujur Arema berada dalam fasi yang semua sudah bisa mengetahui Namun, tentu saja, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan Selain berusaha, kami juga memohon kepada yang di atas agar Arema diberikan kekuatan, papar inal Selain jargon Arema FC juga meluncurkan desain ilustrasi peringatan ulang tahun ke-36 Arema Ilustrasi ini berupa singa mengaum berbalut syal dengan tulisan Bismillah bangkit melingkar membentuk angka 36 Logo ini memiliki latar belakang simbol-simbol Malang Raya Selain itu Singa juga mencengkram bola api yang menggambarkan semangat untuk terus bergerak maju Intinya, kami berusaha mengembalikan lagi semangat bahwa Arema FC harus bergerak maju menjadi kebanggaan Aremania dan masyarakat Malang Raya Tutur Inal Baik demikianlah beberapa rangkaan informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton